Terima kasih. 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 sampai aja siap bapak dicimahi ya pak mungkin mohon maaf di mute untuk mahasiswa ya begitu sambung begitu konek langsung di mute atau minta tolong mas Jamil minta tolong 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 Terima kasih. 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 Magister Kesehatan, Magister Hukum Kesehatan, dan sebentar lagi insya Allah kan beliau ya. Di sini yang kami hormati Bapak Budiman selaku narasumber pada siang hari ini pada puluh pakar. Kemudian yang saya hormati Bapak-Ibu Kaprodi, di sini ada Kaprodi Biomedis ya, Bu Isiroi Hanati, Magister Sengiomedis, kemudian ada Bu Turatun Munafiah ya, selaku Kaprodi Sarjana Terapan Kepidanan, Budu Indah Iswanti, selaku Kaprodi S1 Keperawatan, Pak Blasius Dedi ya, Dr. Blasius Dedi, selaku Kaprodi Magister, memang sudah bergabung ya, karena memang ada beberapa kegiatan juga. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syair Fudid ya, juga selaku Kaprodi D3 Keperawatan, serta Bapak Ibu Dosen, tim pengajar yang ada di Kebidanan, Keperawatan, maupun di ilmu biomedis ya, serta mahasiswa sekalian yang kami banggakan dan kami sayangi ya. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada kesempatan siang hari ini ya, di akhir semester gasal ya, ini ya, kita menutup di semester gasal ini, kita melaksanakan kuliah pakar yang diperkat saya oleh Prodi Ilmu Biomedis, dengan peserta memang ada beberapa, semua Prodi Bapak Budiman, di sini ada Keperawatan, Kebidanan, dan juga Ilmu Biomedis. Mohon maaf Pak Budiman, sekiranya Pak Ferry sebenarnya yang akan membuka acara, tapi memang tadi beliau menyampaikan pukul 1 ada kegiatan dengan mahasiswa sarjana terapang kebidanan, kemudian ada ujian juga, ini kami musim ujian hasil, ujian proposal dan ujian hasil untuk mahasiswa yang akan lulus di semester gasal ini. Jadi beliau mewakilkan kepada kami untuk membuka acara, sekaligus pada hari ini karena memang beliau baru ada kegiatan. Dan terima kasih Pak Budi yang sudah meluangkan waktunya, sehingga berkenan ya untuk memberikan materi tentang epidemiologi, yang kali ini memang kami ada program studi baru Bapak, yaitu Ilmu Biomedis yang masuk kemarin di angkatan pertama, di bulan September kemarin. Kemudian di tempat kami memang ada keperawatan dan kebidanan. Ini mau menuju ke universitas, mohon doa dari semua, supaya proses ini segera bisa berjalan yang lancar. Kemudian Bapak, ini kami pilihkan untuk epidemiologi sebagai salah satu materi kuliah pakar, karena memang adanya tren isu yang sekarang, memang kita kan di masa sekarang ini penuh dengan keprihatinan juga untuk semua, karena kita semua berbasis daring. Tapi dengan seperti ini malah kita bisa menghadirkan Bapak yang dari jauh di sana, Pak. Siap, siap. Bapak yang disela-sela kesibukan, kemarin sampai kita reschedule kembali, karena Bapak sibuk juga di stikers, kemudian sibuk juga di organisasi masyarakat. Ini Alhamdulillah ya, Pak. Berkas selalu, Pak, untuk kegiatan-kegiatannya. Masih bisa meluangkan waktu. Ada hal yang memang di balik pandemi ini, beberapa hal yang bisa kita lewati dalam satu tahun ini. Memang satu bentuk keprihatinan kita juga ya. Beberapa kita melaksanakan kuliah daring, tetapi dengan seperti ini malah bisa menghadirkan beberapa pakat dari luar dengan cara lebih mudah. Karena Bapak tidak perlu naik kereta, atau naik pesawat, harus ke sini. Tetapi kita dengan menggunakan virtual seperti ini, malah bisa semua ilmu itu bisa kita dapatkan dari beberapa narasumber dari luar. Jadi sekali lagi, untuk kali ini memang karena pesertaannya terobat, mungkin Bapak-Ibu Pak, keperawatan, kebidanan, dan juga biomedis, nanti selaku moderator epidemiologi dalam COVID-19 ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa meskipun kita semua ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada sebagai mahasiswa, keperawatan, kebidanan, maupun biomedis, ini ilmu epidemiologi ini memang menjadi ilmu dasar kita juga selaku tenaga kesehatan. Karena memang ini sebetulnya adalah sains dan seni untuk menjaga penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan. Kemudian kita juga melalui upaya-upaya yang terorganisasi dan pilihan yang berpengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta, komunitas, dan individu-individu. Jadi ini terutama kita tenaga kesehatan memang secara basic ilmuwan harus mengetahui tentang ini. Jadi era epidemiologi memang dimulai sejak ada kasus kolera dulu, mungkin sekitar tahun 1850-an itu ya Pak. Nah di situ mulailah dikembangkan secara terus-menerus, kemudian melakukan penelitian, metode statistik, pemetaan, dan yang lainnya ya untuk menurunkan kasus tersebut dan juga untuk bagaimana memutus mata rantai. Nah ini seperti sekarang ini, di era COVID ini yang semuanya serba. Kita juga tidak siap semua ya, namanya pandemi, semuanya juga tidak siap, tetapi dipaksa ya, sehingga semua tenaga kesehatan yang ada di garga depan ini dipaksa untuk bisa siap menghargapi semua. Termasuk saudara-saudara sekalian yang sebagai mahasiswa nantinya juga harus siap ya, meskipun sekarang mahasiswa, tetapi pandangan ada mahasiswa kesehatan yang harus tahu ya tentang COVID ini, bagaimana epidemiologinya tadi, ilmu untuk memutus mata rantai tadi, dan juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah di sini nanti kita akan mendapatkan banyak ilmu ya tentang EPIT, karena beliau ini pakar EPIT ya. Pak Budiman ini saat lihat ini ya, gelarnya Bapak ini ya ahli pendidikan, ahli hukum, keperawatan, kemudian EPIT ya. Jadi sudah komplit Pak. Nah ini menjadi inspirasi buat kita semua ya, ternyata memang tidak hanya sekedar kita belajar ilmu kita saja ya, tetapi perlu kita untuk memperkaya keilmuan kita. Tidak panjang lebar ya, saya akan memberikan Bapak, jadi munggu nanti bisa secara ilmunya kepada kita semua, dan kepada para mahasiswa mohon untuk suaranya dimatikan ya, jadi supaya nanti hanya tersental pada Bapak Narasumber ya, jadi kemudian selama proses ini, silahkan ya ada beberapa ketentuan tadi di Brogi, silahkan mahasiswa mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekali lagi Kak Cemi ucapkan terima kasih Bapak, mohon maaf apabila selama proses berkomunikasi ataupun kegiatan ini ada yang kurang berkenan, terima kasih atas waktunya, saya akhiri. Selamat mengikuti kegiatan pulih pakar kepada para mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada waktu juga untuk diskusi dan menanyakan jika ada yang mau ditanyakan di sesi ini. Terima kasih Bapak, Pak Sahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rosa atas sambutan yang sudah diberikan untuk siang hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, akhirnya kita masuk kepada acara inti, yaitu kuliah pakar dengan tema Peran Epidemiologi dalam Perkembangan COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Budiman, MKS-MHKES. Sebelum Bapak Budiman menyampaikan materi, izinkan saya membacakan kurikulum VT dari Bapak Dr. Budiman, MKS-MHKES. Nama, Dr. Budiman, SPD, SKM, SKEP, NERS, MKS-MHKES. Tempat tanggal lahir, Karawang, 16 Juni 1974. Nomor sertifikasi dosen, 111-04321-902014. Status perkawinan, kawin, lama bekerja 21 tahun, agama Islam, golongan penata muda tingkat 1, gering 4A, jabatan fungsional akademik lektor kepala. Beliau merupakan asesor badan akreditasi nasional perguruan tinggi, BANPT, LAMPTKES. Asesor beban kinerja dosen, Stikas Ayani Cimahi. Asesor jabatan akademik dosen, LL Dikti, wilayah 4, Jabar dan Banten. Evaluator pendirian perguruan program budi, perubahan atau pendirian PT Kemenjikut RI. Beliau bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ayani Cimahi. Alamat rumah, perumahan Kota Mas 5, nomor 23, Cimahi Utara, Cimahi. Alamat email, budiman underscore 1974 at yahoo.com. Untuk nomor telepon, 081-2202-5074. Untuk riwayat pendidikan, beliau tahun 1997 lulus diploma 3 keperawatan di Akper Ayani Cimahi. Tahun 2000, S1, pendidikan luar sekolah STKIP Siliwangi, Bandung. 2001, Sarjana Kesehatan Masyarakat di FKM Universitas Respati Indonesia Jakarta. 2007, S1, keperawatan Stikas Bakti Kencana, Bandung. 2018, Profesi Nurse di Stikas Mitra Kencana, Tasik, Malaya. Tahun 2004, beliau menyelesaikan S2 di UNPAD, Bandung, Fakultas Kesehatan Masyarakat. 2014, Magister Ilmu Hukum di UNISBA, Bandung. 2009, Dokter atau S3 di IPB Bogor, Pengelola SDA dan Lingkungan. Berikut pelatihan profesional dalam lima tahun terakhir yang sudah pernah dijalani oleh Bapak Budiman. Pengalaman mengajar lima tahun di Mata Kuliah Dasar Epidemiologi, Surveillance Epidemiologi, Epidemiologi Pelayanan Kesehatan, Epidemiologi Lingkungan, Epidemiologi Dalam Peperawatan Komunitas. Penulis buku nasional, sudah delapan buku nasional, dua di antaranya mendapat hibah dari Kemendigut RI. Pengalaman penelitian lima tahun terakhir ada tujuh penelitian yang sedang proses penelitian tentang determinan penyakit COVID-19 di kota Cimahi, di mana dibiayai oleh Pancat Cimahi, Bank BNI, dan Stikas Ayani Cimahi. Publikasi ilmiah lima tahun terakhir ada empat puluh enam publikasi ilmiah, tujuh jurnal internasional telah terbit, tiga jurnal internasional on process, dua jurnal nasional terakreditasi, satu jurnal nasional, satu jurnal pengabdian masyarakat, lima belas proseding internasional, enam belas proseding nasional. Konferensi, seminar, loka karya atau simposium dalam lima tahun terakhir, lima puluh dua kali kegiatan, baik sebagai narasumber, termasuk sebagai peserta. Kegiatan profesional pengabdian masyarakat, ada tiga belas pengabdian masyarakat. Jabatan dalam pengelola institusi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik Stikas Jenderal Ayani Cimahi. Kegiatan dalam kemahasiswaan, ada empat kegiatan. Pia GAM, tahun 2017 mendapatkan penghargaan dari wali kota Cimahi dalam mengembangkan kota sehat, organisasi profesi atau ilmiah. Dalam lima tahun terakhir, merupakan bendahara DPW PPNI Jawa Barat dan Ketua Pengda Persakni Jawa Barat. Demikian kurikulum VT dari Bapak Dr. Budiman. Menginjak acara selanjutnya kepada Bapak Dr. Budiman MKS-MHK untuk bisa menyampaikan materi pada kuliah pakar siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Budiman MKS-MHK, waktu dan sepat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Popi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Nesferi Agusman MM, MKS-PKom, selaku Ketua Stikes Karya Usada Semarang. Yang saya hormati, Ibu Rose atau Rose ini panggilannya? Ibu Rose ya? Ibu Rose Nur Budaini. Ibu Rose ya, Pak. Ibu Rose. Selaku Wakil Ketua Bidang Akademik Stikes Karya Usada Semarang. Ibu Hermeksi Rahayu MKS, selaku Wakil Ketua Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Kemahasiswaan. Dan tentunya para Kaprodi di lingkungan Stikes Karya Usada Semarang. Juga tentunya para mahasiswa, mahasiswi program studi ilmu bidang keperawatan, kebidanan, dan biologi edik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Stikes Karya Usada Semarang. Pada hari ini, saya akan mencoba sharing informasi, mendiskusikan informasi terkait peran epidemiologi dalam perkembangan COVID-19. Di mana kita ketahui bahwa sejak akhir tahun 2019, memasuki awal tahun 2020, ilmu epidemiologi menjadi salah satu yang sangat tren digunakan dalam rangka melakukan kajian mempelajari terjadinya pandemi COVID-19. Dan ternyata tren ini terus berkembang sepanjang tahun 2020. Kita waktu bulan Februari tahun 2020 masih agak menyaksikan bahwa COVID itu akan masuk ke Indonesia. Seakan-akan COVID itu hanya ada di negeri yang jauh, di negeri Cina seperti itu. Nah, nampaknya COVID ternyata bukan hanya ada di daerah Cina, bukan hanya ada di negara-negara luar saja, tetapi mulai akhir Februari, suspek COVID-19 sebenarnya sudah ditemukan, tetapi belum dipastikan apakah itu konfirmasi positif atau tidak. Dan ternyata baru tanggal 2 Maret, kita menyatakan secara resmi bahwa COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara, dilakukan langkah-langkah, baik langkah-langkah kuratif, langkah-langkah rehabilitatif, preventif, bahkan promotif. Dan ternyata epidemiologi menjadi satu tren ilmu yang tidak hanya digunakan oleh para pemaku kepentingan, tidak hanya digunakan oleh para pejabat, tidak hanya dilakukan atau digunakan oleh... ...merangka, mengawal, mempelajari kajian penyebaran pandemi COVID-19. Ibu Bapak yang saya hormati, juga para mahasiswa sekalian, baik mahasiswa keperawatan, kebidanan, maupun biologi medit. Kalau kita berbicara tentang epidemiologi, tentunya kita tidak akan terlepas dari namanya trias epidemiologi. Di mana dalam kontrak trias epidemiologi itu ada ejen, ada pejamu, ada lingkungan. Harapan kita tentunya sebagai masyarakat ingin mengharapkan adanya keseimbangan antara ejen, antara pejamu, dan juga lingkungan harapan kita. Nah, karena kita hidup dalam lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu bukan arti, bukan manusia saja, tetapi ada organisme atau faktor-faktor yang lain. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, maka dalam kontrak trias epidemiologi, maka telah terjadi pergeseran. Yang diharapkan oleh kita adalah seimbang antara ejen dan pejamu saat terjadinya pandemi COVID-19 terjadi pergeseran, di mana kita sekarang hidup dalam lingkungan ejen yang meningkat. Ejen yang meningkat menunjukkan pirulensi yang meningkat. Dan yang menarik lagi, Ibu Bapak sekalian, termasuk para mahasiswa, kondisi saat ini yang kita hadapi, bukan adanya pirulensi yang meningkat saja, tetapi juga ada pergeseran lingkungan. Ada pergeseran lingkungan. Lingkungan tidak berada lagi di tengah, tetapi lingkungan sudah bergeser, mendekati ejen. Artinya lingkungan ini mendukung terhadap peningkatan terjadinya pirulensi virus. Jadi kalau kita lihat dalam kontek pendekatan epidemiologi, di trias epidemiologi, maka kita akan masuk pada gambar A meningkat, dan lingkungan bergeser. Lingkungan bergeser bukan berarti lingkungan mengurangi pirulensi penyakit, malah sekarang lingkungan mendukung terjadinya pirulensi bibit penyakit. Jadi kita semua masuk dalam kondisi gambar tidak seimbangnya di trias epidemiologi. Tidak seimbangnya antara ejen, pejamu, dan lingkungan. Ini yang menunjukkan bahwa setelah terjadi pandemi COVID-19 menunjukkan perubahan posisi lingkungan mempengaruhi ejen. Kalau kita berbicara tentang epidemiologi, para mahasiswa sekalian, dan tentunya ibu dan bapak sekalian, bahwa kita berbicara epidemiologi, tentunya ada tiga faktor yang terkait dengan epidemiologi. Di mana epidemiologi harus mampu mempelajari, harus mampu menyampaikan kepada masyarakat bahwa epidemiologi itu adalah suatu ilmu yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya masalah kesehatan. Jadi ilmu epidemiologi ini dituntut untuk menentukan besarnya masalah kesehatan. Bahkan kita ketahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, atau pemerintah kota, itu ditentukan oleh indikator-indikator epidemiologi. Sehingga dengan pendekatan epidemiologi, kita mampu melihat besarnya masalah kesehatan. Dan dengan epidemiologi, selain kita mampu melihat besarnya masalah kesehatan, kita pun akan mampu mengidentifikasi bagaimana penyebaran masalah kesehatan. Kita dulu, waktu kasus pertama, didentifikasi bahwa COVID itu terjadi karena ekspor virus, dari orang luar masuk ke Indonesia. Ternyata terus berkembang, dan akhirnya ditemukanlah bahwa ternyata penyakit epidemiologi bukan hanya terjadi karena ekspor virus, orang luar ke Indonesia, sudah terjadi transmisi lokal. Jadi dulu pemerintah mencegah orang untuk pas dasar lebaran dilarang mudik, karena tadi sebagai salah satu upaya melakukan pencegahan terjadinya penuluran transmisi lokal. Tapi itu ternyata terjadi. Sudah terjadi transmisi lokal, juga terjadi komuniti transmisi, dan yang paling menarik adalah adanya kluster keluarga. Di epidemiologi itu dipelajari bagaimana penyebaran suatu virus atau COVID-19 awalnya kita memprediksi merupakan perpindahan dari orang luar ke orang kita, berkembang dari orang kita dengan orang kita, dan sekarang sudah masuk ke kluster keluarga. Bahkan berkembang kembali ketika kantor dibuka, industri dibuka, dan sebagainya, masuk kepada kluster perkantoran atau kluster industri. Dan dengan epidemiologi, selain kita mampu melihat besarnya masalah kesehatan, melihat penyebaran masalah kesehatan, kita pun akan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan pada sekelompok penduduk. Maka dengan pendekatan epidemiologi, kita mampu mengidentifikasi mana kelompok yang rentan, mana kelompok yang tidak rentan, mana kelompok yang punya faktor risiko tinggi, dan mana kelompok yang tidak memiliki faktor risiko tinggi. Pendekatan-pendekatan, kita mampu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruhi, kita mampu menentukan besarnya masalah kesehatan, kita mampu menentukan penyebaran masalah kesehatan tentunya dengan menggunakan ukuran epidemiologi, atau yang dikenal dengan perhitungan-perhitungan dasar epidemiologi. Nah, ukuran-ukuran dasar inilah, ukuran-ukuran dasar inilah yang digunakan oleh kita, oleh ahli epidemiologi dalam rangka menetapkan besarnya masalah kesehatan. Contoh misalnya, kota Semarang masuk resiko sedang, kota Semarang masuk resiko tinggi. Kita bisa mengelompokkan kota itu resiko tinggi, kita bisa mengelompokkan kota itu resiko sedang, kita bisa mengelompokkan resiko ringan, dan sebagainya. Itu menggunakan ukuran-ukuran dasar epidemiologi. Nah, tentunya, secara umum, ukuran-ukuran dasar epidemiologi untuk perhitungan pandemi COVID-19 ada dua pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan yang berbasis penyakit, yang digunakan, juga ada pendekatan yang berbasis angka kematian. Pendekatan-pendekatan atau ukuran-ukuran dasar epidemiologi dalam rangka melakukan perhitungan pandemi COVID-19, ada dua pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan insiden, ada pendekatan prevalent. Kita sering mendengar positif prep, lalu waktu jaman PSBB, kita mendengar reproductive number, R0, RT, kita mendengar insiden rate, kita mendengar attack rate. Ukuran-ukuran penyakit inilah yang digunakan untuk menentukan besarnya masalah kesehatan. Untuk menentukan frekuensi masalah kesehatan. Dan selain ukuran-ukuran dasar epidemiologi yang berbasis kepada penyakit, juga digunakan ukuran dasar epidemiologi yang berbasis angka kematian. Maka Indonesia selalu mengkontrol, membandingkan dengan angka kematian yang terjadi secara nasional dibandingkan angka kematian secara global. Ini adalah pendekatan-pendekatan dasar di epidemiologi yang digunakan untuk menentukan besarnya masalah kesehatan. Untuk menentukan penyebaran masalah kesehatan dan untuk menentukan faktor-faktor masalah kesehatan. Nah tentunya, Ibu Bapak sekalian, juga para mahasiswa, ukuran-ukuran dasar epidemiologi tidak hanya berbasis kepada angka penyakit saja, tetapi berbasis angka-angka yang lain. Mungkin nanti saya sampaikan, kita ada ukuran bagaimana orang itu mesti PCR. Berapa sih PCR itu uji sensitivitasnya, uji spesifikitasnya, lalu juga ada besaran-besaran yang nambahnya besar resiko, oderasio, dan sebagainya. Jadi, bahwa peran epidemiologi dalam rangka pandemi COVID-19 merupakan salah satu ilmu yang mempelajari, yang ingin melakukan kajian bagaimana pandemi COVID-19 itu penyebarannya berpengaruh terhadap masalah kesehatan, baik masalah kesehatan nasional maupun masalah global. Epidemiologi tentunya menggunakan pendekatan-pendekatan angka kematian maupun angka kesakitan. Kalau kita lihat, kalau kita lihat bagaimana perjalanan epidemiologi mulai muncul sampai saat ini, saya mohon maaf menggunakan data yang 20 Februari, 2021, dan saya yakin, meyakini bahwa hari ini sudah berubah. saya menggunakan data pada tanggal 20 Februari 2021. Kalau kita lihat, perjalanan insiden COVID-19 di dunia, artinya insiden ini adalah penyakit baru, COVID-19 di dunia, bahwa tanggal 1 Desember 2019, pertama kali COVID-19 itu terdeteksi. Jadi artinya bahwa di akhir tahun 2019, pada bulan Desember, itu COVID-19 pertama kali terdeteksi. Yang pada bulan November waktu itu terjadi perdebatan karena ada satu penyakit penapasan yang penyebabnya belum diketahui. Waktu itu masih kelompokan penemoni. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 2019, COVID-19 pertama kali terdeteksi. Di dalam perjalanannya, pada tanggal 11 Maret 2020, pandemi COVID-19, itu mencapai 86.306 orang. Jadi kalau kita lihat, proses perjalanannya cukup cepat, angka kejadian insidennya. Dan posisi sekarang di dunia, data di dunia berdasarkan data WHO, pada tanggal 20 Februari, hari Sabtu kemarin, angka kejadian penyakit COVID-19 yang terkonfirmasi di dunia sampai 110.224.799 orang. Kalau kita hitung insiden rate, kejadian COVID-19 secara global, di mana insiden rate itu adalah jumlah kasus, dibagi jumlah total seluruh penduduk di dunia, maka diperoleh angkanya 1,41 persen. Bahwa secara global, setiap 100 orang penduduk di dunia, maka terkonfirmasi kasus 1 orang lebih, 1,41. Lalu coba kita lihat bagaimana perjalanan insiden COVID-19 di dunia. Ini data WHO yang tadi saya sampaikan. Data WHO menunjukkan bahwa secara epidemiologi, angka kejadian yang terkonfirmasi kasus tadi 110 juta orang, dan yang meninggal adalah 2,441 orang. Jadi kalau kita hitung case fatality rate-nya oleh yang meninggal akibat karena COVID-19, angkanya adalah 2,2 persen. Artinya bahwa dari 100 orang yang terkonfirmasi positif kasus COVID-19, maka akan mengalami orang itu meninggal 2 orang. Ini data WHO. Kalau kita lihat di daerah Asia Tenggara, penyebaran pandemi COVID-19 dari kasus yang terjadi, kita, negara kita, termasuk Asia Tenggara, masuk di posisi yang ketiga. Amerika sekitar 49 juta, Eropa cukup besar, 37 juta. Kita, termasuk di area yang ketiga, sekitar 13 juta, yang terkonfirmasi kasus COVID-19. kalau kita coba turunkan kembali kepada data Indonesia, posisi Indonesia, posisi Indonesia berdasarkan data WHO, berdasarkan perhitungan epidemiologi, bahwa Indonesia ini masuk ke 2 di negara Asia, di bawah India, dengan angka kejadian 1 juta 200. India mencapai 10 juta. Dan kalau kita hitung cash fatality rate-nya, kita bandingkan Indonesia dengan WHO, data per tanggal 20 Februari 2021, angka cash fatality rate kita ada 2,7 persen. Jadi kalau dibandingkan tadi dengan angka WHO, angka global, kita masih tinggi. WHO 2,2 persen per 20 Februari 2021, Indonesia adalah di 2,7 persen, angka cash fatality rate-nya. Artinya bahwa angka cash fatality rate Indonesia memang masih agak tinggi dibandingkan dengan secara global. dan angka kejadian insiden konfirmasi positif, Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita masih tinggi, kita memang kedua. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, jadi angka kejadian kita secara global masih tinggi. Lalu kita mencoba melihat secara epidemiologi bagaimana insiden COVID-19 di Indonesia. Kita ketahui bahwa di akhir Februari, pada tanggal 27, 2020, sebenarnya sudah teridentifikasi adanya sospek COVID-19, yaitu 136 berdasarkan data dari surveilannya Dinas Kesehatan DKI. Kita baru mengkonfirmasi kasus pertama itu, yang diumumkan oleh Presiden waktu itu, pada tanggal 2 Maret 2020. Bahwa di Indonesia secara nyata, COVID sudah masuk ke Indonesia, ada dua orang yang terkenal. Kalau kita lihat perjalanannya, dari 2 Maret 2020 sampai 20 Februari 2021, hampir satu tahun perjalanannya hari ini, angka kita sudah tembus di angka 1.271.000 orang. 353 angkanya. Jadi perjalanannya hampir satu tahun, angka kejadian COVID-19 di Indonesia perjalanannya menembus 1.271.000 orang. Walaupun misalnya kita bandingkan angka insiden rate, kita bandingkan angka insiden rate di Indonesia dengan tadi di WHO, secara global, insiden rate kasus COVID-19, artinya kita membandingkan orang yang positif COVID dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi diperolehlah angkanya 0,5%. Tadi WHO di posisi insiden rate-nya itu adalah di 1,41. Jadi lebih tinggi secara global. Kalau kita lihat berdasarkan angka insiden rate. Perhitungan insiden dengan insiden rate tentunya berbeda. Kalau insiden rate itu kasus baru, tidak dibandingkan dengan populasi etris, tidak dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Kalau insiden rate itu membandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Kalau kita lihat perjalanannya, kasus COVID-19 ini, ternyata banyak menyerang kelompok perempuan. 50,7% dibandingkan laki-laki. 49,3%. Secara logik, wajar. Karena jumlah perempuan itu lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki. Kalau dilihat dari faktor risiko, tentunya faktor risikonya laki-laki cukup signifikan. Karena kalau dilihat dari angka perbandingan laki-laki dan perempuan, ini hampir seimbang. Perempuan 50,7% dan laki-laki ini 49,3%. Jadi, perjalanan penyakit COVID-19 di Indonesia, peningkatannya cukup signifikan. Sekarang kita masuk di angka 1.271.393 orang. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan kasus per hari, Ibu Bapak sekalian, perkembangan kasus terkonfirmasi yang positif COVID-19 per hari, data kita di Februari tanggal 20 hari Sabtu kemarin, kedaikannya 8.054 orang pada Februari. Kalau kita lihat tren kasus konfirmasi, tentunya ini terus meningkat. Terus meningkat. Dan Januari awal, pas akhir ini meningkatnya signifikan. Dulu waktu kita PSBB, peningkatannya tiap hari mungkin jurubicara Satgas COVID-19 tiap hari sering melaporkan. Awal-awalnya penambahannya satuan, lalu berikutnya naik ke puluhan, berikutnya naik ke ratusan. Sekarang sudah ribuan. Sekarang sudah ribuan. Kenapa sudah ribuan? Karena bisa saja sekarang kan testingnya meningkat. Sehingga orang yang dites sekarang meningkat. Jadi kalau kita lihat kasus konfirmasi, setiap hari mengalami peningkatan. Ini perkembangan kasus terkonfirmasi, positif COVID-19 perharinya mengalami peningkatan 100 menerus. Lalu kalau kita lihat data secara epidemiologi, gejala positif COVID-19, hampir mayoritas orang yang positif COVID-19, gejalanya memberikan gejala batuk. batuk, makanya dalam protokol kesehatan, pada saat kita melaksanakan aktivitas, bagi ada yang batuk, maka untuk sementara perlu diisolasikan. Ini batuk. Yang berikutnya punya riwayat demam, 43,5 persen. Yang berikutnya demam, demam, ada pilak, ada lemah, sesak nafas, diare, sakit perut, dan menggigil. Ini adalah gejala yang sering muncul, yang dirasakan oleh penderita positif COVID-19. Dan penderita ini kita mengenal ada yang orang tidak merasakan gejala, OTG, dan sebagainya. Jadi secara umum bahwa gejala positif COVID-19, secara umum 63,9 persen ini mengalami batuk. Makanya pada saat sekarang, bila kondisi kita batuk terus-menerus, ada riwayat demam, lebih baik kita memutuskan isolasi mandiri sebagai salah satu tindakan penjagaan. Dan kalau kita lihat, riwayat dari kondisi penyerta, jadi tadi adalah gejala positif COVID-19 yang sering muncul. Kalau dilihat dari kondisi penyerta, yang paling tinggi, kondisi penyerta pada positif COVID-19 adalah masyarakat yang mengalami hipertensi. Ini 50,7 persen. Makanya hati-hati kalau ibu bapak sudah tekanan darahnya cukup tinggi, mesti lebih hati-hati. Berikutnya, DM, penyakit jantung, ibu yang hamil, penyakit paru, obstruktif kronis, penyakit tinjal, gangguan nafas, dan sebagainya. Ini adalah kondisi penyerta positif COVID-19. Jadi kalau dilihat secara epidemiologi, bahwa gejala yang paling dominan, tentunya batuk, angkanya 63,9 persen, dan hipertensi. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lihat angka-angka penyebaran COVID-19 secara epidemiologi berdasarkan provinsi. Yang pertama, masih DKI Jakarta angkanya. Yang kedua daerah saya, ini Jawa Barat. Yang ketiga, paslah Jawa Tengah di tengah-tengah. Jawa Tengah ini yang ketiga, angka kejadian kasus COVID-19. Kalau dilihat berdasarkan bahasinya provinsi. Ya wajar saja, karena kita ketahui bahwa DKI Jakarta awalnya kan sebagai efisien trum penyebaran COVID-19. Ke Jawa Barat karena tetangga. Dan penduduknya kan cukup besar. 42 jutaan. Jawa Tengah juga sama. Jadi kalau dilihat bahwa salah satu senter COVID-19 penyebarannya itu di daerah Pulau Jawa. Makanya, pemerintah selepas PSBB mengambil kebijakan PPKM Pulau Jawa dan Bali, ini ditunjang karena data epidemiologi. Sehingga tadi, data epidemiologi itu menunjukkan besarnya masalah kesehatan sebagai salah satu bahan dasar dalam mengambil kebijakan. Ini adalah data kasus per provinsi. Lalu kalau kita lihat secara epidemiologi, ibu pas kalian dan tentunya para mahasiswa, pasien COVID yang sembuh di Indonesia sangat menggembirakan. Dari tadi jumlah kasus konfirmasi 1.200.000 sekian, jumlah yang sembuh cukup signifikan di angka 1.078.840. Sekitar 84,9 persen. Dan kalau kita lihat proporsinya, secara epidemiologi, yang sembuh lebih banyak perempuan, 50,7 persen dibandingkan laki-laki. Ini pasien COVID-19 yang sembuh. Kalau kita lihat trennya, tren perkembangan kasus yang sembuh perharinya, ini sangat mengembirakan. Setiap hari mengalami peningkatan terus pasien yang sembuh dari COVID-19. Dan kalau kita lihat hariannya, secara epidemiologi, per tanggal 20 Februari, tadi yang kasus baru 8.000, yang sembuh 9.835. Artinya bahwa orang yang ditemukan kasus positif COVID-19, yang angka hariannya 8.000, dan yang sembuh juga cukup signifikan, melebihi, yaitu sekitar 9.835. Dan ini sangat mengembirakan, artinya bahwa pelayanan kesehatan kita mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami COVID-19. Ini tren perkembangan kasus yang sembuh perharinya. Dan pasien COVID-19 masih dalam perawatan, sampai tanggal 20 Februari 2020 adalah 158.197 orang, yaitu 12,4 persen. Yang laki-laki 47,8 persen, dan yang perempuan 52,2 persen. Nah, kalau kita lihat, kelompok umur sekarang, kita secara epidemiologi melihat penyebaran orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasar kelompok umur. Ternyata, kelompok umur yang banyak itu adalah di usia 31 sampai 45 tahun. Karena bisa saja, kelompok ini banyak dominan, karena memang kan usia produktif, usia bekerja di luar rumah, ataupun di dalam rumah. Dan yang kedua adalah, posisi 19 sampai 30 tahun. Nah, berarti ini juga sebagai informasi kepada mahasiswa, karena mahasiswa rata-rata berada di umur 19 sampai 30 tahun. Artinya bahwa angka kejadian yang berpotensi terkena penyakit COVID-19 cukup signifikan, kalau dilihat dari proporsi usia 19 sampai 30 tahun. Juga di usia 46 sampai 59 tahun. Jadi kalau kita lihat proporsi angka kejadian penyakit COVID-19 berdasarkan umur, maka paling tinggi itu di usia 31 sampai 45 tahun. Tapi kalau misalnya kita lihat rentang angka, angkanya tidak terlalu lebar antara posisi 19 tahun sampai 59 tahun. Karena rata-rata di atas 20 persen. Artinya bahwa mahasiswa merupakan faktor risiko tinggi juga terkena COVID-19. Kalau kita lihat pasien COVID-19 yang meninggal, data per 20 Februari 2021 itu angkanya cukup signifikan. Ada 34.316, yaitu 2,7 persen. Tadi saya sampaikan bahwa cash fertility rate Indonesia ternyata memang masih tinggi dibandingkan cash fertility rate yang WHO. WHO tadi adalah 2,2 persen. Dan resiko yang meninggal, kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan, laki-laki 56,5 persen, dan perempuan 43,5 persen. Artinya bahwa dari kelompok jenis kelamin, lebih banyak kelompok perempuan yang mengalami konfirmasi positif kasus COVID-19. Tetapi yang meninggal, ternyata bukan kelompok perempuan. Tetapi justru pada kelompok laki-laki yang dominan. Meninggal, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari persentasenya, itu tidak begitu lebar perbedaannya, hampir mendekati perbedaannya. Dan kalau kita lihat, tren perkembangan kasus meninggal perharinya, mengalami peningkatan terus-menerus, dan angka kejadian orang yang meninggal, karena kasus COVID-19, dari angka kejadian kumulatif 34.316, di Februari 2020 itu adalah 164 orang. Jadi memang trennya meningkat. Lalu kita lihat, kita lihat secara epidemiologi, kelompok umur positif COVID-19 yang meninggal. Tadi, kalau yang berisiko tinggi, angka kejadian orang yang terkena kasus konfirmasi COVID-19, itu kan di kelompok 1930, 3145, 46 sampai 59. Tetapi kelompok yang meninggal, yang berisiko meninggal, karena COVID-19 itu justru, yang paling dominan itu adalah di usia lebih dari 60 tahun. Di usia 60 tahun. Kalau tadi kita bandingkan secara epidemiologi, bahwa kelompok orang yang terkonfirmasi positif berada pada kelompok umur 19 tahun sampai 59 tahun, di angka 20 persenan. Tetapi, pada saat berisiko meninggal, itu berada pada kelompok lebih dari 60 tahun. Angka yang kita peroleh, sesara nasional adalah 48,3 persen. Nah, kalau kita lihat, ada jurnal, ada jurnal membandingkan kelompok orang yang meninggal karena influenza dengan COVID-19. Dan kalau kita bandingkan dari jurnal tersebut, sangat tinggi perbedaannya akibat influenza biasa dengan COVID-19. Ini sangat tinggi perbedaannya. Lalu berikutnya, kondisi penyerta positif COVID-19 yang meninggal, kalau kita lihat secara epidemiologi, yang paling tinggi itu, ada comorbid, adalah penyakit hipertensi. Jadi, ada kelompok hipertensi yang merupakan kelompok comorbid yang paling tinggi dibandingkan penyakit yang lain, yang menyebabkan orang meninggal karena COVID-19. Lalu berikutnya, secara epidemiologi, kita memang terus melakukan testing, pemeriksaan spesimen COVID-19. Data kita, per 20 Februari 2021, orang yang diperiksa itu dengan jumlah penduduk kita 268 jutaan yang tadi, baru diperiksa itu adalah 10.347.047 orang. Baru 1,5 persennya dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Nah, tetapi ini mengalami peningkatan bahwa setiap hari pemeriksaan mencapai 79.000 orang. Nah, angka ini adalah dapat kita gunakan untuk menghitung yang namanya positive rate COVID-19. Setelah kita hitung, positive rate COVID-19 di Indonesia itu adalah 12,2 persen. Artinya, dari orang yang dicek secara testing, dari 100 orang itu, ada yang positif itu 12 orang. Nah, angka positive rate ini, Ibu pas kalian, termasuk para mahasiswa, WHO standarnya adalah 5 persen. Standar dari WHO. Indonesia, positive rate per 20 Februari 2020, positive rate-nya 12,2 persen. Jadi, kalau kita bandingkan dengan standar WHO yang menstandarkan hanya 5 persen, kita masih sangat jauh. Jadi, kalau kita lihat, kita dua kali lipatnya. 12,2 persen. Artinya bahwa dari 100 orang yang diperiksa, spesimennya, maka akan teridentifikasi kasus COVID-19 itu 12 orang. Dan ini kita masih tinggi di atas WHO. WHO menstandarkan hanya 5 persen. Standar WHO. Kita 12,2 persen positive rate. Ukuran-ukuran positive rate ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan angka penyebaran kasus COVID-19. Ini adalah ukuran-ukuran dasar epidemiologi yang digunakan dalam rangka menentukan besarnya masalah kesehatan. Jadi, masalah COVID-19 di Indonesia hari ini memang masih menjadi masalah yang terus-menerus mendapatkan prioritas dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Apalagi kalau misalnya kita lihat penyebaran penyakit. Kita lihat penyebaran penyakit COVID-19. COVID-19 dalam hitungan tiga bulan mulai diketahui bulan Desember akhir 2019 Maret 2020 WHO sudah menyatakan pandemik. Jadi, dalam rangka hitungan tiga bulan WHO sudah menyatakan pandemik. Pandemik itu artinya adalah penyakit ini tersebar meluas ke berbagai negara. Dan kita pada bulan Maret 2020 pertama kali kasus ditemukan sampai saat ini dalam waktu sekitar satu tahun sudah menyebar di 34 provinsi dengan tersebar di 499 kabupaten kota. Kabupaten kota. Walaupun kita lihat, kalau kita lihat angka di buka sekalian, para mahasiswa, resiko sedang ini 69,8 persen. Resiko tinggi 8,5 persen. Dan ada yang tidak terdampak. Jadi, COVID-19 ini sudah menyerang di 34 provinsi dengan 499 kabupaten kota. Dengan epidemiologi kita bisa melihat contoh misalnya Semarang. Semarang berdasarkan data Kemenkes Satgas data per 20 Februari 2021 itu masuk resiko tinggi kabupaten Semarang. Tapi untuk kota Semarang itu masuk ke resiko sedang. Jadi, setiap hari sebenarnya kita bisa melihat misalnya ibu di kabupaten mana, di kota mana, secara epidemiologi dapat dilihat. kita dapat mengidentifikasi apakah Semarang sekarang ini masuk sedang atau tinggi. Saya menggunakan data tanggal 20 Februari 2020. Jadi, data tanggal 20 Februari 2021 Semarang masuk resiko tinggi dan kota Semarang masuk resiko sedang. kalau kita lihat tren di awal sampai sekarang masalah COVID-19 masih terjadi tren. Masih terjadi tren. Dari yang dirawat masih meningkat. Dari yang sembuh juga Alhamdulillah meningkat. Dari yang meninggal mengalami peningkatan. Dan kasus terkonfirmasi terus mengalami peningkatan. jadi sampai saat ini kita belum bisa memprediksi kapan akhirnya masa pandemi COVID-19. Dan tentunya di pandemi COVID-19 dengan berbagai cara pemerintah telah melakukan berbagai upaya, berbagai program, berbagai penekatan. Tapi kalau dilihat dari konteks tren nasional, perkembangan COVID-19 ini masih menjadi masalah kesehatan yang paling utama. Kita mampu menentukan besar resiko, itu resiko tinggi, resiko sedang, tentunya adalah dengan pendekatan-pendekatan indikator epidemiologi digunakan. Ini indikator-indikator epidemiologi yang digunakan, mulai dari penurunan jumlah kasus, dan sebagainya, ada indikator koneksi masyarakat, dan indikator pelayan kesehatan. Artinya bahwa hari ini Ibu Bukur sekalian, dan para mahasiswa, ilmu epidemiologi sangat diperlukan dalam rangka melihat riwayat LMIF penyakit maupun penyebaran penyakit COVID-19. Apalagi kalau kita mendengar yang dikenal dengan RO, Reproductive Number, atau RT. R0 itu adalah jumlah kasus baru yang tertular dari satu infeksi pada populasi sepenuhnya. Kita selepas PSBB pemerintah menggunakan istilah R0 dan RT. Digunakan sebagai salah satu indikator apakah kebijakan pemerintah, baik itu pusat atau daerah, itu berdampak efektif. Maka pendekatan yang digunakan adalah R0. R0 itu adalah angka sebelum diintervensi, RT itu adalah angka setelah diintervensi. Dan diharapkan R0 itu tidak melebihi satu. Jadi R0 itu sebaiknya adalah di bawah satu. Dan jangan R0 itu sama dengan satu. Karena kalau R0 itu sama dengan satu artinya endemik. Artinya penyakit COVID-19 itu menetap di Indonesia. kalau R0 itu lebih dari satu, maka COVID-19 itu masuk ke dalam kategori epidemi. Peningkatan penyakit yang terus-menerus yang tidak dapat dikendalikan. Nah, salah sederhana, kalau kita melihat R0 dengan RT, tadi, R0 itu adalah penyebab infeksi dari seorang yang terkena infeksi menyebarkan ke populasi. kalau dia RT-nya satu, maka dia menyebarkan dia satu orang, menyebarkan ke satu orang, lalu menyebarkan lagi satu orang, dan sebagainya. Ini adalah RT-nya satu, artinya endemik. Tapi kalau RT-nya lebih dari satu, misalnya RT-nya empat, ini orang terkena, dia menyebarkan ke empat orang, positif COVID-19, positif COVID-19, positif COVID-19, positif COVID-19. Yang satu orang, menyebarkan lagi empat orang, satu, dua, tiga, empat. Yang satu orang, menyebarkan lagi empat orang, terus berikutnya. Nah, makanya, pemerintah mengupayakan agar penyebaran virus tidak melebihi satu, sehingga penyebaran virus harus diintervensi RT itu mesti di bawah satu. Karena kalau masih satu, dia masih menyebarkan. Kalau kita lihat Provinsi Jawa Tengah, hari ini tanggal ini data tanggal 3 Februari kalau nggak salah, ini RT-nya bagus 0,98. Tapi tentunya kalau kita lihat tanggal 3 Februari untuk Jawa Tengah nilai RT-nya 0,98 secara keseluruhan. Lalu coba kita bandingkan ibu pas kalian membandingkan R0 dengan penyakit infeksi lainnya, infeksi penapasan lainnya. H1N1 R0-nya itu adalah 1,2 sampai 1,6. SARS itu 2 sampai 4. Ebola ini 1,6 sampai 2. MES itu 2,5 sampai 7,2 lebih berbahaya. Tapi ini bisa terkendalikan. Belum masuk kepada yang namanya pandemi. Influenza virus 1,3 COVID-19 ini adalah 2 sampai 2,5. Jadi hari ini COVID-19 R0-nya itu masih 2,5 sampai 2,5. Artinya dari 1 orang menurunkan kedua. Dari 2 ke 2 lagi jadi 4. Dari 4 ke 2. Terus menerus seperti itu. Kalau kita bandingkan R0 outbreak dengan penyakit yang lainnya. Apalagi misalnya kita lihat bagaimana COVID-19 menyerang kelompok masyarakat community attack rate. Kalau kita bandingkan dengan penyakit penapasan lainnya untuk LOO community attack rate itu 10 sampai 20%. Untuk SARS 10 sampai 60%. SARS lebih berbahaya. Dan MERS ini 4 sampai 13%. LOO COVID 30 sampai 40%. tingkat penyerangan di kelompok masyarakat COVID-19. Kalau kita lihat skandary attack rate kasus kluster keluarga ini yang sangat berbahaya termasuk para mahasiswa makanya diidentifikasi bahwa hari ini di Indonesia bukan hanya masuk ke dalam di komuniti saja transmisinya tetapi sudah masuk kepada plaster keluarga sebagai contoh misalnya keluarga A awalnya dia satu orang terkena suaminya dia punya anak dua istrinya masih satu tiga orang terkena 100% dia terkena ada keluarga A awalnya satu orang terkena lalu dia menularkan kepada dua orang di anggota keluarga tersebut lalu ada keluarga ada empat anggota keluarga awalnya suaminya terkena bekerja di Jakarta pulang ke rumah akhirnya istrinya terkena dan dua orang anaknya terkena angkanya 100% nah berdasarkan data ini di kasus kluster keluarga maka ternyata angka serangan kedua dari COVID-19 itu sangat tinggi mencapai 88,8% sehingga inilah yang dikhawatirkan hati-hati dengan kluster keluarga karena berdasarkan perhitungan epidemiologi dari skandari attack rate angka kluster keluarga angkanya mencapai 88,8% berdasarkan perhitungan tiga kelompok keluarga nah maka peranan epidemiologi dalam konteks pelayan kesehatan akan mencakup studi deskriptif akan mencakup studi analitik yang ujung-ujungnya pendekatan epidemiologi ini database lain yang digunakan dapat membantu dalam pelayanan kesehatan baik pelayanan keperawatan pelayanan kebidanan maupun pelayanan sains biomedik dan dalam konteks epidemiologi ini merupakan studi deskriptif ada studi analitik analisis dan epidemiologi juga berkaitan dengan masalah investigasi epidemiologi investigasi wabah lalu screening yang dilakukan ada surfen epidemiologi dan tentunya ada trial trial kuratif trial preventif dan uji klinik nah sekarang kita berkembang terkait uji klinik yang berhubungan vaksin COVID-19 waktu itu pemerintah di akhir Desember agak ketar-ketir di Desember 2020 apakah vaksin COVID-19 yang dibeli di Cina yang kerjasama dengan Bio Farma itu menuhi unsur uji kliniknya karena standar WHO vaksin dapat digunakan jika memenuhi unsur uji klinik 50% efekasi vaksin dan ketika diuji ini situasi vaksin COVID-19 di Indonesia setelah diuji ternyata vaksin COVID-19 yang produknya Sinopak itu angkanya adalah efekasi vaksinnya 65,3 artinya WHO merekomendasikan vaksin itu dapat digunakan karena standar WHO itu adalah 50% dan saya sendiri sudah dipaksin ini saya dipaksin COVID-19 tanggal 3 Februari 2021 dan pada tanggal 17 Februari 2020 itu saya mendapatkan vaksin yang kedua kenapa ini saya berani untuk dipaksin berani dipaksin karena tadi hasil uji klinik tahap yang ketiga bahwa vaksin kita itu efekasinya 65,3% artinya 65,3% itu adalah akan terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang dipaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak dipaksin maka untuk itu kita sebagai tenaga kesehatan marilah kita bersama-sama menjadi penggerak untuk mendorong masyarakat untuk mau dipaksin jangan sampai misalnya kita sendiri sebagai tenaga kesehatan ada program pemerintah untuk dipaksin malah kita menolak malah kita tidak mau maka pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada para dosen para pengelola para kaprodi para mahasiswa mari kita sukseskan kebiar vaksin COVID-19 agar kita mampu menghindari kita mampu bersama-sama menyelesaikan pandemi COVID-19 karena tadi saya sampaikan bahwa hasil perhitungan efeksi vaksin COVID-19 yang sinopak itu adalah 65,3% dari mana 65,3% ini perhitungannya bahwa dari 1.600 relawan ada yang tidak menerima dan yang menerima vaksin menerima vaksin angkanya 0,03 dan yang tidak menerima vaksin adalah 0,093 maka diperoleh aplikasi vaksin itu 65,3% maka untuk itu kita semua jangan takut untuk melaksanakan vaksin lalu berikutnya ada jurnal menarik tentang uji sensitivitas dan uji spesifisitas kenapa bahwa orang untuk memastikan dia COVID-19 itu mesti diuji PCR nah uji PCR ketika dilakukan satu riset terhadap 1014 kasus jadi di di China lalu dihitung bahwa yang positif PCR yang positif COVID-19 yang negatif 413 orang ketika coba dihitung menggunakan tabel screening ternyata tes PCR memang sangat bagus tes PCR ketika dilakukan uji validitas dia mampu melakukan dia mampu membedakan mana orang-orang yang benar sehat itu 96,5% dan mana orang-orang yang tidak sehat itu 94,5% jadi uji PCR memiliki uji sensitivitas ketika dihitung cukup signifikan 96,5% dan uji spesifisitasnya mencapai 94,5% artinya memang uji PCR merupakan salah satu tes untuk menentukan COVID-19 dan kalau kita lihat ibu pas kalian tentang peningkatan increase odrasio for COVID-19 bagi pasien yang mengalami stomatitis angkanya kalau kita lihat besar risikonya 8,56 artinya orang yang mengalami stomatitis maka akan risiko terkena penyakit COVID-19 itu apalagi disertai dengan penyakit respiratori 8,5 kali lebih besar dibandingkan yang tidak ini adalah beberapa jurnal dalam rangka mengidentifikasi besar risiko suatu penyakit maka ibu pas kalian kalau kita lihat kepada kebijakan pemerintah hari ini kita telah masuk kepada PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang awalnya tindakan pemerintah adalah PSBB dan PPKM sekarang sudah masuk kepada PPM makro hanya memang menarik kalau misalnya kita belajar kepada kota Shenzhen di Cina kota Shenzhen di Cina waktu itu Cina yang sebagai epicentrumnya COVID-19 memutuskan untuk lockdown kota Shenzhen yang jaraknya sekitar 1100 km dengan Wuhan Provinsi Hubei dimana dia berdekatan menarik Shenzhen tidak menetapkan lockdown Shenzhen tidak menetapkan lockdown tetapi dia menetapkan deteksi dini sehingga kalau kita lihat perkembangan kasus Shenzhen itu sangat terkendali dengan pendekatan Shenzhen dia terkendali bagaimana orang terinfeksi dari orang luar negeri dia dapat mengidentifikasi bagaimana orang yang terinfeksi di Shenzhen dia juga melihat bagaimana orang terinfeksi di tempat lain di Cina dan ini adalah infeksi karena di Hubei ketika saya lihat jurnalnya apa yang dilakukan Shenzhen menarik Shenzhen ini adalah penduknya 22 juta dia hanya konfirmasi kasus Maret 2020 451 orang orang lain mendatakan lockdown di Wuhan dia tidak menerapkan lockdown dia menerapkan yang namanya pipe early action dia menerapkan yang namanya pipe early action apa itu pipe early action dia tetapkan deteksi dini early deteksi dia tetapkan pelaporan Saradini dia menetapkan diagnosis secara dini dia menetapkan segera orang yang ada tanda gejal isolasi Saradini dan dia menetapkan pengobatan Saradini dia tidak memutuskan kotanya lockdown dari lima tindakan Saradini ini dia dilengkapi dengan 4 respon terpusat force central respon apa itu koordinasi terpusat oleh para ahli jadi para ahli dikumpulkan yang berikutnya dia melakukan sumber daya Saradini Saradini lalu dia menempatkan pasien Saradini dan yang terakhir adalah dia menyediakan pengobatan dan yang paling menurut lagi dari Sengjen ini ketika kota yang menerapkan lockdown dia tidak yang menarik adalah dia menggunakan tripartite walking kerjasama antara community kandar kesehatan kerjasama dengan tenaga medis dan kerjasama dengan polisi jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh kota Sengjen yang pada waktu itu dia dengan berani tidak memutuskan untuk lockdown padahal waktu itu di Provinsi Hubai Wuhan memutuskan lockdown untuk mengendalikan COVID-19 tapi Sengjen ternyata tidak demikian dan berhasil sampai sekarang itu yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator silahkan Ibu moderator Ibu Popi terima kasih kepada Bapak Dr. Budiman MKS MKS atas informasi dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua semoga bermanfaat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya kami persilahkan untuk bisa mengeklik tombol raise hand sehingga kami bisa mengetahui siapa yang ingin bertanya atau bisa melalui chat di sesi Zoom ini kami persilahkan terima kasih terima kasih ada yang bertanya mungkin penjelasan dari Bapak Budiman sudah jelas sekali sampai sudah ada tabel-tabel sehingga semuanya sangat-sangat sudah paham atau sudah jelas dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Budiman oke mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu dan para hadirin semuanya akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara saya di sini selaku pembawa acara dan moderator mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Budiman MKS-MHK selaku narasumber pada kuliah pakar siang hari ini kepada Bapak Ibu Desen teman-teman mahasiswa dan seluruh peserta pada kuliah pakar siang hari ini apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku moderator dan pembawa acara maka saya mohon maaf sebesar-besarnya marilah kita tutup acara ini dengan berdoa semoga semua yang kita dengar dapat memberikan manfaat bagi kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai kami informasikan kembali untuk Bapak Ibu para dosen dan juga mahasiswa untuk bisa mengisi kembali link absensi yang belum mengisi link absensi mohon bisa mengisi link absensi terima kasih akhir kata selamat siang sehat untuk kita semuanya terima kasih dokter bu timan terima kasih pak bu timan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter bu timan siap izin lab 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 terima kasih bu rosa ya sama-sama makasih bu izin lab ya terima kasih bu hujan ini malahan terima kasih bu kopi ya bu ya teman-teman mahasiswa yang belum mengisi link absensi mohon bisa mengisi link absensi link absensi sudah kami tulis di chat